Intro Baiklah pemirsa biasa ya kalau mama pada kumpul ya pasti ada aja ceritanya gitu kan Tapi ini banyak banget cerita mama semua udah kumpul, bapak-bapak udah kumpul semuanya Karena pintang tamu kita sensasional semuanya masih ada Nikita Mirzani Dan apa yang ini tidak kalah sensasional juga Prestasinya banyak tapi juga banyak banget nih bang Berita-berita yang begitu kontroversial mengenai teman saya yang satu ini Sambut sama-sama di Hotman Paris Show ini dia Rina Nose Harus dicek dulu ya? Gantian lu puter dia juga dong jangan mau kalah sini juga puter Nanti kakinya udah naik eh pipis lagi cerrrr Pemirsa siapakah Rina Nose saya yakin semua anda sudah tahu siapa dia tapi kita lihat dulu cuplikan seputar Rina Nose ini dia Nurina Permata Putri atau yang lebih dikenal dengan Rina Nose adalah seorang artis multi talent yang saat ini aktif di salah satu acara televisi swasta sebagai presenter Komedian cantik 34 tahun asal Bandung ini mengawali karirnya dengan mengikuti audisi pelawak dan mendapatkan juara satu Pada 2016 lalu Rina mengaku mendapatkan kekuatan hidayah dan memutuskan menutup auratnya Namun tak berselang lama ia membuat keputusan besar dalam hidupnya Yakni meninggalkan hijab yang sudah setahun terakhir membalut kepalanya Bahkan Rina pernah beberapa saat menghilang dari media sosial Terkait hal ini Dedy Corbusier berkesempatan mewawancarai Rina Nose yang diunggah di saluran Youtube Dedy kemudian bertanya apa alasan Rina Nose melepas hijab Sembari menahan air mata ia mencoba menjawab tapi tak sanggup Rina Nose pun meminta untuk menjawab pertanyaan Dedy Corbusier melalui secari kertas Usai membaca jawaban Rina Nose, Dedy Corbusier terkejut Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rina Nose, saksikan hanya di Hotman Paris Show Itu yang kamu tulis secari kertas untuk siapa tadi si botak itu siapa? Dedy Corbusier Masih gak tau yang botak itu namanya Tayo Kan katanya kenapa kau membuka kerudung kau jawab dengan secari kertas Boleh gak kita tau isinya apa? Oh gak, itu yang tau cuma om Dedy Ya sekarang om Hotman Wani Pire Oh ditantangin lah Oh ditantangin lah Waduh 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 Sagi dong kalau bawa Hotman kan gak pelit orangnya baik Eh ayo jawab dulu ter dulu ini dulu nih Ini dong janda dulu anak dua Janda boleh satu Eh janda dia juga janda Kamu belum beranak Kalau dia udah beranak ini akan lebih gede karena masih ada harapan dia Mak Jangan cuma janda kali, janda udah mau dong Boleh Aku Kamu udah yuk Ya Allah ya Tuhan Makasih ya Tuhan Dila lo tau gak Gue Gue ngecohostin abang Asal lo tau ya Udah berapa lapan bulan Baru kali ini gue dapet duitnya dia Oke Kalau dalam Kalau dalam hukum Kalau sudah ada kontrak Tentu ada prestasi Ada kontrak prestasi Iya Saya sudah kasih prestasi saya sekarang Kontrak kamu Apa isi sisari kertas itu Kenapa kamu membuka kerudung Wah ini uangnya palsu nih Ayo dong Asli Asli Saya gak pilih palsu Ini palsu tuh lihat kacamatanya retak Ayo dong Ayo dong Please Kenapa sebenarnya Udah Udah itu udah 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 lewat Udah bisa lalu bang Udah udah lewat Ya tapi gak apa-apa lah Ya pokoknya ada sesuatu yang ditulis Apakah alasan cinta atau apa Oh gak 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 ada Pokoknya gak ada alasan dari pihak luar Apalagi laki-laki itu Ya Atau karena kau akhirnya merasa kau tidak siap secara mental Ya intinya itulah Oke masih hura-hura gini-gini ya Enggak 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 Apa Rina tuh Yang paling 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 parah gitu Yang pernah dinyinyirin tuh apa Apa yang bikin kau marah Sakit hati Kalau Barusan tadi dibilang kau suka main toy Enggak bang Enggak bang Iya intinya Siira Itu kan siira belum tentu benar kan Wik 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 Apa Rina Apa coba jawab itu Fisik atau perilaku atau apalah gitu Lebih ke perilaku sih Ya misalnya apa kau dituduh selingkuh atau apa gitu Enggak dianggapan mereka tuh kayak seolah-olah Rina Nose itu sudah melakukan kesalahan kemanusiaan gitu Ya itu apa Kamu kan tidak ikut pembunuhan di Afganistan Nah itu dia kan Cuman mereka pikirnya tuh harusnya tuh pabrik figur kasih contoh yang baik Nah maksudnya ya kalau memang saya memberikan contoh yang buruk Coba definisikan contoh buruk yang saya kasih itu apa gitu Ya mungkin itu tadi dari tutup jadi buka Ya kalau tutup dan buka itu kan pakaian bukan kejahatan bang Yang menjadikan kejahatan itu pola pikirnya bukan pakaiannya Moral kan tidak selalu amoral itu adalah kejahatan bisa juga Ya tapi kan mereka mempermasalahkan antara buka dan tutup itu kan gitu Sementara pada saat saya membuka pun apa Ada apa Apa karena kau pacaran sama yang tidak seiman Enggak Enggak ada pokoknya ini sama sekali enggak ada masalah percintaan Itu pribadinya dia memang Enggak ada masalah percintaan sama sekali Karena kalau pakai hijab karena cowok buka hijab karena cowok itu konyol menurut aku Ininya alesannya terlalu konyol Tapi gak mau ngomong Ya pokoknya udah biar saya aja nih yang tahu Belum siap secara mental Belum siap secara mental karena ini juga enggak Karena tequila masih masuk tiap malam di Dragonfly sama dia Enggak 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 Nih Kamel tau Kamel tau gue kayak gitu gimana bang Tapi kan Berarti pemain Dragonfly hanya dia disini Ini bukan Dragonfly karena ditelepon sama anak abad Oh Oh Siapa? Si Fritz apa si Frank? Si Frank Oh si Frank Ini gua bawa nih kalau sampai saya saingan sama anak bahaya Hahaha Telad 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 Terima those Terima kasih.